Indonesian Idol ternyata menyimpan begitu banyak misteri dan konspirasi di dalamnya awalnya saya mengira acara ini hanyalah lomba nyanyi biasa ternyata setelah saya tahu penjelasan seorang ustad akan arti makna Indonesian Idol saya jadi shock tercengang, kaget kayak gitu Indonesian Idol Idol saya gak tahu video itu dibuat kapan kayaknya sih belum lama ya sekitar 3 atau 4 juta tahun yang lalu kira-kira di zaman batu tapi bukan batu ginjal Idol itu artinya sebetulnya bukan idol dan observasi saya atas video tersebut juga kurang terlalu mendalam bahkan saya nama beliau aja gak tahu gitu pokoknya sebut saja Mawar jadi ustad Mawar ini mengatakan bahwa idol dalam Indonesian Idol itu patung sesembahan ustad artinya coba buka kamus idol itu bentuk patung kecil yang disembah mungkin sebagian Anda akan tertawa melihat video tadi tapi saya enggak saya menghargai pendapat beliau itu adalah suatu pendapat meskipun I have a different point of view and this is my conspiracy point of view idol atau idol id-o-l idol itu sebenarnya terambil dari kata berbahasa Arab kita mengenal dalam Islam ada hari raya ini juga disebut dalam Al-Quran jadi ini itu berasal dari bahasa Arab terambil dari hari rayanya umat Islam Idul Fitri Idul Abha tapi disamarkan menjadi Indonesian Idol biar dikira idola idol idola yang padahal enggak kenapa disamarkan itu biar para penyembah berhala itu enggak tahu kalau sebenarnya di acara ini itu disisipi islamisasi Indonesian Idol itu sebenarnya diadopsi dari Arab Idol dan Saudi Idol anak kecil didandani kayak orang dewasa pakai hijab apalagi kalau itu bukan hijabisasi jelas dalam Al-Quran disebutkan untuk menguatkan saya akan kasih fakta berikutnya di Indonesian Idol sejak audisi itu sudah ada antri panjang antri dan tahu apa arti kata antri an itu artinya tidak tri itu artinya trinitas berarti antri itu artinya tidak trinitas berarti ya tauhid dengan demikian maka menjadi jelas bahwa Indonesian Idol itu mengajak untuk meninggalkan ajaran trinitas menuju ke tauhid masih ada banyak lagi fakta saya akan kasih fakta yang berikutnya untuk menguatkan lagi biar anda lebih percaya dengan konspirasi saya ini jadi di acara Indonesian Idol itu ada juri juri ini tugasnya untuk menilai kelebihan dan kekurangan si peserta nanti baiknya disebutkan buruknya juga disebutkan anda tahu apa itu artinya ya jelas ini simbolik ini simbolik maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan ini itu kita tidak akan terlepas dari malaikat rakib dan malaikat atid yang mencatat amal baik dan mencatat amal buruk masih belum percaya saya kasih fakta yang berikutnya di akhir acara Indonesian Idol itu ada Grand Final di Grand Final ini akan ditentukan siapa pemenang dari sekian peserta itu yang paling tinggi nilainya maka dialah pemenangnya ya tentu saja ini adalah simbolik maksudnya adalah bahwa di akhir kehidupan nanti akan ada yaumul hisabe dan siapa yang paling banyak pahalanya dia akan masuk surga sebagai pemenangnya heran banget sih kalau dengan penyajian fakta-fakta yang begitu gamblang tadi anda masih belum percaya kalau Indonesian Idol itu disisipi islamisasi oke saya akan kuatkan lagi dengan fakta terakhir ini anda pasti tercengang kaget wow anda tahu jam tayang Indonesian Idol iya jam 9 malam apa itu artinya biar orang gak ninggalin sholat maghrib sama Isya Isya saja jam 7 orang masih bisa berjamaah bisa wiritan sepanjang-panjangnya paling sampai setengah 8 setelah itu bakdiya Isya 4 rokaat ditambah lagi witir 11 rokaat kira-kira sampai jam 8 masih ada satu jam lagi untuk menuju ke jam 9 nah itu bisa dibuat untuk membaca Al-Quran 2 sampai 3 juz nah baru setelah itu nonton Indonesian Idol di jam 9 jadi acara ini tuh kayak sengaja banget gitu mengkampanyekan hafizhu ala sholawati wa sholatil ustawakumulillahi qanitin itu kayak sengaja banget biar orang itu sholatnya tepat waktu bahkan bukan hanya tepat waktu di awal waktu dan bahkan biar orang berjamaah dan bahkan biar orang bisa wiritan dengan tenang di waktu yang lama dan bahkan biar orang bisa sholat bakdiyah dan bahkan biar orang bisa sholat witir dan bahkan biar orang bisa membaca Al-Quran berjuz-juz udah lah fix islamisasi